Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah menunjukkan waktu pukul setengah tiga tepat, kita akan memulai sesi hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Apakah Bapak Ibu masih tetap di rumah saja untuk stay at home? Oke, baik. Bapak Ibu, ada yang sudah pernah mengikuti seri pertama, kedua, dan ketiga dari Pojok Pintar Manajemen kali ini? Bagi yang belum, dan hari ini adalah hari pertama, apa sih terkait dengan Pojok Pintar Manajemen? Nah, ini merupakan aksi nyata dari kami, PPM Manajemen, untuk pantang berhenti berkarya. Tentunya, tetap di rumah saja. Bagaimana Bapak Ibu untuk tetap up to date tentang isu-isu terkini seputar manajemen? Apalagi, saat ini kita tahu ya, bahwa kondisi pandemi ini menyebabkan kita jadi nggak bisa kemana-mana, dan harus tetap di rumah saja. Meski begitu, kita harus tetap produktif ya, Pak Ibu. Oke, sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Cecilia Diakuspita. Bapak Ibu, boleh memanggil saya dengan cahe. Oke, saya adalah konsultan dan juga trainer di PPM Manajemen. Mungkin Bapak Ibu yang menjadi partisipan di sini pernah bertemu dengan saya ketika mengikuti pelatihan di PPM, atau sempat menjadi klien ketika saya melakukan konsultansi. Nah, dalam Pojok Pintar kali ini, saya akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Sebelumnya, adakah yang sudah pernah mengikuti pelatihan di PPM, atau mungkin mengikuti assessment yang diadakan oleh PPM Manajemen? Jadi, sebenarnya PPM Manajemen itu memiliki sembilan layanan biasa yang Bapak Ibu bisa terapkan, atau Bapak Ibu bisa ikuti. Jadi, seperti yang ada di layar, PPM Manajemen ini berkiprah dalam bidang training, kemudian juga ada sekolah tinggi, ada konsultansi, riset, assessment, hingga pada penerbitan buku dan juga majalah. Nah, di sini Bapak Ibu apakah sudah mencoba semua layanan dari kami, atau mungkin ada beberapa nih yang belum gitu ya. Nah, sebelum kita masuk dalam inti acara ini, nggak cocok kayaknya ya, kalau kita nggak tahu nih siapa pembicara kita gitu ya. Nah, namun sebelum itu, kita harus ada nih aturan mainnya. Nah, tentunya diharapkan dengan aturan ini, diskusi nanti kita bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah sesi dari pemaparan materi. Jadi, selama pemaparan materi ini, pembicara satu dan juga pembicara kedua, Bapak Ibu akan di-mute atau tidak mendengarkan suara apapun. Kemudian juga, dalam mengikuti diskusi, diharapkan Bapak dan Ibu partisipan dapat memilih untuk prinsip positif dan juga kolaboratif. Nanti setelah ada pemaparan materi, di akhir acara kita akan ada yang namanya Q&A, atau sesi tanya-jawab. Jadi, nanti Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaannya, diharapkan dapat melakukan raise hand. Nah, bagaimana sih melakukan raise hand? Bapak Ibu di bawah itu ada tulisan partisipan. Bapak Ibu bisa klik di partisipan itu, kemudian nanti akan muncul di sisi kanan nama dari partisipan atau peserta yang mengikuti seri hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa pilih yang raise hand. Jadi, di bawah slide, kemudian mute, kemudian juga ada raise hand. Jadi, nanti Bapak Ibu bisa klik yang raise hand. Nanti dari kami akan memilih untuk masing-masing termin, jadi kami akan memberikan maksimal tiga termin pertanyaan, di mana masing-masing termin itu memiliki tiga orang penanya. Nah, diharapkan Bapak dan Ibu menanyakan hanya satu pertanyaan saja. Jadi, misalnya saya ingin bertanya, kemudian ketika sudah diberikan akses, ternyata saya memiliki tiga pertanyaan, gitu. Jadi, kan mengambil dari yang lainnya, seperti itu. Karena kita juga terbatas Ibu, Bapak dalam soal waktu, jadi dimohon untuk satu pertanyaan saja. Nah, kemudian dia akan ada, jadi diharapkan Bapak Ibu bisa memberikan feedback-nya, agar kami dari PPM juga bisa mengevaluasi apa sih yang masih kurang, gitu, atau apa yang perlu kami perbaiki, seperti itu. Dan nanti, ketika Bapak Ibu sudah memberikan feedback-nya, juga pembicara kedua kita. Jadi, nanti feedback dari Bapak Ibu ini akan sangat berarti terhadap kami dari PPM. Oke, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini. Beliau adalah Bapak Ahmad Farozi. Halo, Mas Ozi. Halo, Mbak Cahe. Selamat datang, Mbak Cahe. Baik, tetap di rumah ya, Mas Ozi. Ya, stay at home. Oke, rapih banget nih kayaknya. Oke. Iya, jarang-jarang nih. Saya senang pakai batik lagi, udah hampir bulan lebih nggak pakai batik. Iya, benar. Saya juga jadi make-up-an hari ini ya. Oke. Nah, jadi Mas Ozi ini adalah seorang trainer dan juga konsultan. Dia juga bekerja sebagai executive coach dan juga dosen di PPM School of Management. Dan untuk Mas Ozi sendiri, minat dan keahliannya ini memang terutama untuk bidang manajemen, terutama juga untuk kepemimpinan, khususnya effective leadership, kemudian HR management, atau people development and career, dan juga coaching and mentoring. Nah, Mas Ozi sendiri ini juga terlibat dalam berbagai macam proyek untuk membantu klien, baik swasta, BUMN, maupun organisasi, pemerintah, dan juga NGO dan UKM. Jadi memang lebih banyak untuk melakukan pembendahan organisasi dan pengembangan karyawan. Nah, ada moto hidup dari Mas Ozi. Nih, Bapak-Ibu, moto hidupnya adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Wah, ini ciamik banget nih dari Mas Ozi ya. Oke. Nah, Bapak-Ibu yang kepo dengan Mas Ozi, boleh nih di-screenshoot atau di-foto dulu. Untuk emailnya, nomor HP, WA, siapa tahu ya, mau di-calling-calling, mau di-chat, ini Mas Ozi-nya, boleh dilihat, ini ada email, nomor HP, dan juga IG-nya. Silahkan, Bapak-Ibu, boleh di-add IG-nya, Instagram-nya, dilihat-lihat dulu, atau mungkin ke website-nya Mas Ozi. Oke. Baca deh. Transfer go-pay juga bisa. Oh, iya. Oke. Baik, gak sekalian nomor rekeningnya ya. Oke. BCA, Mandiri, BNI, BTN, apapun ya. Oke, kita lanjut ke pembicaraan kedua nih. Pembicaraan kedua kita ini ada Mas Pandu Padmanegara. Halo semua. Halo Mas Pandu. Halo semua, apa kabar? Baik dong tentunya. Sehat selalu ya Mas Pandu? Alhamdulillah, amin. Oke. Mas Pandu biru-biru nih, PPM banget ya kayaknya. Ini placement soalnya, di-situ sama Mbak Mira. Coba placement-nya tolong di atas. Oke, baik. Nah, oke. Mas Pandu ini, Mas Pandu ini pakai bahasa Inggris ya. Aduh, oke. Baik, saya akan mencoba mencoba-mencoba dulu ya. Oke, jadi Mas Pandu ini berkiprah di perencanaan strategis dan juga implementasi ya, terkait dengan social dan juga sosial. Kemudian terkait dengan media berbayar maupun on media juga. Dan melakukan analisis di communication gitu ya. Oke, ini disingkatnya ComCAP gitu ya Mas Pandu? Iya, supaya gampang ComCAP aja. Oke, ComCAP. Nah, Mas Pandu ini percaya yang namanya komunikasi pemasaran sosial. Jadi di sini, kalau kita melakukan pemasaran itu tidak hanya terlihat dari profit atau outputnya gitu ya Mas Pandu, tapi juga bagaimana memiliki dampak atau hasil yang positif terhadap sekitarnya atau masyarakat gitu. Oke, dan di sini Mas Pandu juga ternyata aktif dalam mengembangkan komunitas dan juga pergerakan online di Indonesia. Ini Mas Pandu cukup banyak berkecimpung di dunia-dunia kemasyarakatan gitu ya. Ada juga di rumah kita bersama, kemudian juga Yayasan Madani untuk program Pantau Gambut gitu ya. Kemudian juga ada Global Dewan Komunikasi Strategis untuk merek komersial. Oke, ini cukup banyak. Bapak-Ibu bisa lihat di layar. Baik, nah ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu Pak dan Ibu. Kita langsung saja persilakan dari pembicara pertama kita, yaitu Mas Ozi untuk memaparkan materinya. Mas Ozi, sudah siap? Siap. Oke, baik. Silakan Mas Ozi untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mbak Caya atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Namun sebelum saya menyampaikan atau memaparkan materi saya, saya ingin menyapa dulu nih para peserta dan juga mungkin rekan saya. Halo Pak Pandu, apa kabar? Halo Mas Ozi, apa kabar? Sehat-sehat selalu Mas ya? Tetap happy dan produktif ya Mas? Ya, siap. Halo Bapak-Ibu semua yang ada di rumah ya, dan sedang mengikuti pojok pintar manajemen. Selamat datang di acara ini. Tentu ini adalah acara yang dinanti-nanti, karena sesuai dengan tagline-nya, pantang berhenti berkarya meski di rumah saja. Jadi insya Allah mudah-mudahan program ini bermanfaat buat Bapak-Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebetulnya sharing ya, lebih tepatnya sharing. Saya tidak suka kalau dibilang bahwa, meskipun saya sebagai trainer gitu, lebih tidak suka dibilang sebagai pengajar memberitahu. Karena saya yakin bahwa, karena dasarnya, semenjak COVID ini, semenjak COVID ini, masuk ke Indonesia, dan kemudian kita bersama-sama, bekerja dari rumah, saya pikir kita punya pengalaman yang sama. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini, sebetulnya sharing dari apa paling nggak yang saya lakukan, kemudian yang karena saya di PPM, PPM lakukan, kemudian saya juga mengobservasi, kemudian saya berdiskusi dengan beberapa rakan-rakan juga, para leader gitu, yang memimpin timnya secara virtual dalam kondisi COVID ini, seperti itu, dan saya yakin Bapak-Ibu juga punya pengalaman yang sama dengan saya, kira-kira seperti itu. Jadi, jadikanlah apa yang saya sampaikan ini sebetulnya sebagai semacam tambahan ilmu lah, untuk bisa menambah efektivitas Bapak-Ibu sekalian dalam memimpin virtual team, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya untuk share screen, apa yang akan saya mau sampaikan. Baik. Bapak-Ibu sekalian, sesuai judul ya, sesuai judul yang tertera, bahwa tema kita pada kali ini adalah Leading Virtual Team in COVID-19 Time, Tips and Lesson Run. Bagaimana sih, kita bisa memimpin tim yang efektif, meskipun kita tidak bertemu secara tatap muka, seperti traditional team. Dimana kita tetap bisa memimpin rakan-rakan kita, anggota tim kita, meskipun teman-teman kita, atau anggota tim kita berada di rumah masing-masing, kira-kira seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan banyak bicara tentang apa sih tipsnya, kemudian pembelajaran apa yang bisa kita dapat dalam kondisi saat ini, kira-kira seperti itu. Oke. Saya akan mulai dengan sebuah cerita, sebetulnya. Itu cerita di kantor kerja saya. Jadi, kantor kerja saya sebetulnya sudah lama menerapkan fleksibilitas kerja, sebetulnya. Terutama yang sebelah kiri, kalau Bapak Ibu lihat, di situ ada flexibility in working schedule. Jadi, sebetulnya, kita sudah punya kebijakan fleksibilitas itu cukup lama, di mana para staff bisa masuk kantor atau bisa datang ke kantor itu, menyesuaikan waktunya. Jadi, kalau dia mengajar malam, maka dia bisa datang siang, kira-kira seperti itu. Dan di kita pun, maksimal tuh, boleh datang ke kantor itu 10.30. Jadi, silakan disesuaikan kira-kira seperti itu. Nah, namun, di tahun 2017, kebijakan ini bertambah dengan yang sebelah kanan. Kantor kami, PPMG Menerapkan, sebetulnya, yang kita sebut dengan WFH, yang saat ini sedang di mana-mana terjadi ya, di Indonesia lah, kira-kira di mana perusahaan ini udah mulai berlomba, bukan berlomba-lomba, mau tidak mau, harus merumahkan karyawannya, bekerja, beribadah, kemudian belajar dari kantor. Sebetulnya, kami ini tahun 2017, coba menerapkan itu. Karena memang, di latar belakangnya dari, sudah tidak kondusifnya, proses, karyawan, perjalanan dari rumah, kantor seperti itu, udah nggak efisien, nggak efektif ya. Paling minimal itu 2 jam, itu paling cepat, kira-kira seperti itu. Bisa sih 30 menit, bisa 1 jam, tapi mereka harus berangkat jam 5 atau 15.30, itu bisa kira-kira seperti itu. Tapi, once mereka berangkat misalkan 15.30 atau 15.30 saja, itu bisa 2 jam. Ada yang bahkan lebih, kira-kira, akhirnya perusahaan PPM ini menerapkan kebijakan work from home, kira-kira seperti itu. Nah, ada yang menarik sebetulnya, yang menarik bagi saya adalah, pada saat itu, karena memang itu sudah, sudah digariskan atau sudah dibuat kebijakannya oleh modal insani atau HC kami, seperti itu. Maka mau tidak mau harus terlaksana. Cuma pada saat itu, pada saat itu, karena saya memimpin departemen, waktu itu jumlahnya sekitar 30-an orang, sekitar-kitar seperti itu. Di satu sisi, saya semangat dengan kebijakan tersebut, tapi dalam hati saya sih memang, saya nggak ukapkan kemana-mana, tapi ini saya buka di sini. Saya agak menyaksikan sebetulnya, apakah memang work from ini benar-benar berjalan efektif atau tidak efektif. seperti itu. Karena, dua alasan sebetulnya, kenapa, kok saya menyaksikan, yang pertama sebetulnya lebih ke arah, saya berkaca pada diri saya sendiri, dimana saya sebetulnya sebagai orang tua, punya tiga anak, dan kebetulan saya dekat dengan anak saya, saya tahu lah bagaimana, pokoknya kalau ayahnya di rumah itu, itu bagi anak saya adalah, dia nggak bekerja, seperti itu. Jadi kalau saya bekerja sedikit aja, anak saya tiba-tiba buka pintu lah, netop saya, ganggu saya, kemudian, kadang, kalau pintu nggak dibuka, dia lari ke kaca, kira-kira seperti itu. Semua diganggu, sehingga saya nggak bisa efektif. Itu, kenapa saya kok menyangsikan gitu, bahwa bener nggak sih sebetulnya Wokomo itu bisa membuat orang berkerja dengan efektif. Yang kedua adalah, saya sebagai atasan, bagaimana mengontrol mereka, kira-kira seperti itu. Cuma ya sudah, kebijakan sudah dibuat, tinggal bagaimana kita memitigasi gitu, supaya tim saya ini bisa berjalan efektif. Waktu demi waktu berjalan lah, kira-kira seperti itu. Kita buat normanya, kita buat aturannya, seperti itu. Walhasil, akhirnya yang saya rasakan, pas kita epolah selama setahun, saya merasakan bahwa ternyata teman-teman yang mengambil kebijakan tersebut, karena memang ini pilihan ya. Jadi memang bukan kewajiban, tapi pilihan. Jadi bagi orang yang mau mengomong, silakan. Bagi yang tidak juga nggak masalah, kira-kira seperti itu, karena kita punya berbagai macam kebijakan. Ternyata secara efektifitas, kemudian produktifitas juga nggak kalah dengan orang-orang yang ngantor, kira-kira seperti itu. Jadi beberapa teman-teman itu yang dia mengambil wakon-wakon, itu sangat efektif kerjanya. Dan sangat produktif juga. Bahkan saya sering di akhir hari itu mereka mengirimkan, ini loh Mas Oji yang sudah saya kerjakan, inilah hasilnya yang saya sudah janjikan di awal. Tanpa saya kontrol jam by jam, hour by hour, itu mereka bisa seperti itu. Bahkan di akhir tahun pun begitu saya lihat sinergianya, ya nggak jauh berbeda juga. Bagus-bagus juga kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang membuat akhirnya, oh ternyata memang wakon-wakon cukup efektif kira-kira seperti itu. Dan bahkan waktu awal-awalnya itu, wakon-wakon itu dibuat tengah strik ya. Pokoknya Anda harus izin dulu, minimal sehari sebelumnya. Kalau nggak izin, nggak bisa wakon-wakon. Itu akhirnya di tahun berikutnya kita ubah. Karena terkadang ada karyawan itu atau staff itu yang memang pada saat itu butuh wakon-wakon. Jadi misalkan dia harus mengejar target dari klien, dia harus buat laporan dan segala macam. Dan itu menuntut mereka untuk harus segera fokus. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan pada saat itu dia butuh, habis subuh misalkan dia langsung kerja, kemudian dia harus terdistractis ke kantor 2 jam belum macet, belum stres dan segala macam sampai kantor belum tentu produktif. Maka pada saat itu begitu saya melihat oh ternyata memang efektif, maka ya sudah. Silahkan Anda kalau mau wakon-wakon pada hari itu, minimal pagi. Jadi begitu Anda siap, mau kerja dan segala macam, silahkan Anda wakon-wakon. Akhirnya selama 3 tahun wakon-wakon itu dievaluasi bagus dan berikutnya adalah perusahaan kami menerapkan wakon-wakon bekerja dari hub. Jadi perusahaan kami itu punya hub-hub di mana karyawan atau staff boleh datang ke kantor di mana kantornya itu yang paling dekat dengan rumahnya. Ada hub Bekasi, ada hub Tanggerang, ada hub Jakarta Selatan. Itu bisa seperti itu. Dan itu sebetulnya baru berjalan 2020. Selama 2 bulan uji coba itu respon positifnya bagus. Kira-kira seperti itu. Dan Anda tahu pada akhirnya uji coba itu tidak berlangsung lama karena hanya berlangsung 2 bulan dan kita menghadapi pandemi COVID ini. Mau tidak mau, kita dipaksa untuk di rumah semua. Apa sih yang saya mau sampaikan dalam cerita ini? Bahwa sebetulnya terkadang keraguan-keraguan benar nggak sih kita memanage virtual team itu tidak lebih efektif dibanding kita bekerja secara face-to-face gitu. Interaksi ketemu ngantor bareng, ketemu bareng seperti itu. Di kubikal bareng gitu loh. Satu ruangan bareng. Misalnya seperti itu. Sebetulnya nggak? Ceritanya sebetulnya saya mengatakan bahwa sebetulnya terkadang kita ragu benar nggak sih virtual team itu bisa membuat nggak efektif. Ya mungkin ada beneran juga. Tetap secara pengalaman ternyata banyak juga perusahaan termasuk paling nggak perusahaan kami PPM coba gitu loh. Bagaimana kita coba memfasilitasi karyawan untuk fleksibilitas kerja gitu. Di rumah kemudian kita kontrol kemudian kita pantau kita pimpin dia dari jarak jauh ternyata bisa-bisa saja. Dan dan menurut saya saat pandemi ini inilah waktunya kita sama-sama belajar sebetulnya. Bahwa banyak yang kita bisa eksplor dan mungkin banyak yang bisa kita cari cara-cara yang efektif dan efisien bagaimana kita bisa bekerja secara virtual. Nah itu sedikit sharing saja. Dan satu hal yang juga membuat saya happy adalah ada satu karyawan akhirnya datang ke saya Mas Oji aku senang loh dengan PPM gitu loh. Dengan adanya kebijakan seperti ini tuh aku bisa workload balance lah. Salah satu impactnya lah. Selain memang bisa apa istilahnya bisa mencapai kinerja bisnis dan organisasi salah satunya adalah bahwa orang tersebut itu merasa puas merasa happy gitu. Karena dia tetap bisa melakukan tugas-tugas domestiknya lah tugas-tugas dalam negerinya di rumah kira-kira seperti itu. Baik. Nah itu sedikit sharing ya Bapak-Ibu bahwa ternyata itu sesuatu yang bisa. Nah kalau kita bicara konsep atau kita bicara jauh di sedikit lah kira-kira seperti itu. Sebetulnya virtual teams apa sih ya? Nah ini saya mengutip dari Powell et al tahun 2004 ini dari sekian banyak literatur kayaknya ini yang yang paling banyak diterima. Setelah sederhana sebetulnya virtual teams itu adalah sekelompok individu ya sekelompok individu dimana mereka bekerjasama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan organisasi atau tugas yang diberikan oleh organisasi seperti itu sama mereka terpencar-pencar ya atau terpisahkan baik terpisahkan itu karena jarak atau kan terpisahkan itu karena batas organisasi ataupun terpisahkan karena waktu zona waktu yang berbeda kira-kira seperti itu namun meskipun mereka terpisahkan mereka dapat disatukan dengan teknologi informasi nah ini kayaknya satu kuncinya kira-kira seperti itu ya bahwa sebetulnya ya pada dasarnya kita bisa-bisa saja bekerja untuk mencapai tujuan bersama gitu secara tim seperti itu tetapi keterpisahan kita itu sebetulnya bisa disatukan dengan teknologi informasi nah itu kuncinya dan kalau saya coba merendung dan kita lihat dan rasanya juga dirasakan oleh Anda sekalian ya Bapak Ibu semua seperti itu kalau di kantor pun kadang meskipun kita tidak virtual team ya kita masih dalam satu ruangan nggak jarang loh kita sudah melakukan virtual communication contohlah saya lah saya kadang suka ngasih tugas tuh misalkan tugas ke tim saya gitu ini ada permintaan proposal tolong kamu buat proposalnya itu saya nggak panggil mereka gitu tapi saya via virtual team dan bahkan kalau terkadang kalau ada tim saya gitu yang punya kendala dengan klien atau tim saya punya kendala dengan divisi lain kemudian dia cerita atau cerhama saya ya seringkali nggak langsung ketemu dengan saya tapi dia chat saya atau dia diskusi dengan saya kira-kira seperti itu atau dia video call dengan saya gitu seperti itu meskipun kita dalam satu ruangan yang sama atau mungkin dalam satu gedung yang sama tapi berbeda ruangan gitu seperti itu tapi kita nggak ketemu kita via virtual gitu jadi secara sederhana sebetulnya boleh jadi secara scope yang kecil yang sederhana virtual team ini sebetulnya sehari-hari sudah kita lakukan bagaimana kita memimpin tim kita kira-kira seperti ini jadi itu itu adalah tentu ada challenge ya ada challenge yang yang kita hadapi bagi dalam bekerja secara virtual dalam tim seperti itu dengan kalau misalkan bekerja secara face-to-face paling nggak ada lima lah yang pertama ada communication issue yang pertama pasti nggak nyaman minimal nggak nyaman kita nggak nyaman biasa ketemu kok kayaknya kalau nggak ketemu nggak ngomong langsung tuh nggak dolar kalau bahasa orang Indonesia gitu bagi orang kita ya sebenarnya kan kumpul-kumpul gitu ngobrol dan segala macam itu yang pertama yang kedua ya kadang kalau teknologinya nggak memungkinkan ya Bapak-Ibu kita nggak bisa menangkap tuh bahasa tubuh kira-kira komunikasi kita diterima atau nggak sih kita nggak bisa ngeliat padahal kita tahu dalam terori komunikasi itu bahasa tubuh adalah komponen yang paling utama gitu dalam efektivitas dalam kita berkomunikasi terus yang yang berikutnya adalah bicara isolation ya isolasi kalau orang bekerja terpisah-pisah gitu itu memungkinkan orang tersebut terisolasi atau apa ya ter-alienasi kalau bahas ini ter-alienasi ya maksudnya orang itu menjadi lonely menjadi sendiri gitu apalagi kalau misalkan terjadi lack of goals atau lack of direction atau lack of priority orang tersebut nggak dapat informasi apa-apa apa goalnya apa yang akan dilakukan organisasi apa prioritas organisasi akan dilakukan nah itu bisa lack orang pada akhirnya bisa apa demotivasi karena dia nggak dapat gambaran saya ngapain ya prioritas saya apa ya goal saya apa ya kemudian kalau saya bekerja ini kira-kira hubungannya dengan goal perusahaan saya apa ya nah itu bisa terjadi gitu ya itu isolation gitu itu bisa terjadi karena ada lack of direction lack of goals ataupun lack of priority nah berikut adalah technological issue kalau bicara technological issue sebetulnya kita bicara tentang bagaimana pertama bicara tentang kita harus mencari teknologi-teknologi apa yang tepat karena nggak semua teknologi itu bisa tepat kira-kira seperti itu dan yang paling penting dalam teknologi adalah setiap teknologi itu ada tujuannya dan itu bisa menerai perilaku kira-kira seperti itu langsung saja misalkan kalau Bapak Ibu pakai WA pasti Bapak Ibu berharap respon cepat kan ketika dan Ipa berbeda ketika Bapak Ibu mendukungan email kan makanya kalau Bapak Ibu coba WA orang kemudian 1 jam jangan kan 1 jam lah 5 menit 10 menit aja padahal udah ada centang birunya kemudian dia jawab pasti kita resahkan ini kenapa orang nggak jawab-jawab kira-kira seperti itu itu mendrive gitu mendrive ekspektasi mendrive perilaku teknologi juga punya tujuan masing-masing bisa buat macem-macem dan itu kita perlu perlu lihat seperti itu karena dia mendrive perilaku yang itu yang pertama yang kedua adalah kehandalan kita tahu sendiri lah kadang kalau kita bicara challenge dalam meeting dalam rapat katakanlah dengan menggunakan segala macem seperti itu dan biasanya kan kandalan jaringan kemudian ada mungkin tim kita yang kehabisan data kira-kira nggak punya duit untuk beli data karena udah tanggal tua misalnya seperti itu itu kan alasan yang mungkin terjadi sehingga virtual team kita terganggu efektivitasnya dan yang berikutnya adalah challenge yang penting berikut adalah accountability mereka nggak tahu perannya kemudian IPI saya apa sih apalagi dalam pandemi gitu ya dalam pandemi ini kan kita nggak tahu nih mungkin ada beberapa divisi yang memang bagian yang masih bisa bekerja full gitu karena secara bisnis memungkinkan tetapi mungkin ada bagian-bagian tertentu yang akhirnya cuma di rumah kemudian nggak tahu saya harus mengerjain apa nah itu kan accountability isu ini semua adalah berujung pada produktivitas isu virtual team nggak produktivitas ini challenge yang bisa terjadi nah nggak lengkap rasanya kalau kita tidak mengetahui kira-kira tim seperti apa sih yang efektif jadi itu kita perlu lihat ya ini saya mengutip dari virtual team success The Rosa dan Darlene ini membuat riset dia coba membandingkan ini ada virtual team yang high performing atau highly effective seperti itu dibandingkan dengan virtual team yang tidak terlalu efektif ternyata dia menemukan ada lima kunci ini kira-kira seperti itu jadi kalau Anda ingin memiliki virtual team yang efektif ya kira-kira coba hadirkan lima ini kira-kira seperti itu yang pertama ada commitment engagement nggak mungkin kita punya virtual team yang efektif kalau masing-masing individu nggak punya commitment itu udah nggak mungkin mereka nggak bisa bekerja secara independent dikit-dikit maunya dimonitor itu nggak bisa itu nggak akan mungkin lah kira-kira seperti itu jadi harus punya commitment engagement yang kedua adalah share process for decision making mereka punya proses bersama dalam mengambil keputusan terutama buat leader bagaimana mereka mendorong orang-orang itu terlibat mengambil keputusan karena kalau dia nggak punya proses bersama dalam pengambilan keputusan ini parah parahnya kenapa pada akhirnya keputusan ini kan akan berlaku buat semua apalagi kalau misalnya dalam keputusan itu ada tanggung jawab tanggung jawab tanggung jawab yang harus di share ke teman-temannya kalau misalkan proses pengambilan keputusan itu tidak dimiliki secara bersama dan mungkin sifatnya itu misalkan adalah hanya satu arah saja kemudian tidak ada keterlibatan bisa terjadi bahwa ketika kita mendeliver tugas untuk dikerjakan supaya keputusan yang tadi kita buat itu bisa tercapai itu bisa tidak terlaksana kemudian getting the right information to direct sebetulnya dia punya cara berkomunikasi yang tepat kira-kira seperti itu nah yang keempat menurut saya juga sangat penting task based trust jadi kayaknya udah udah gak mungkin kalau Anda mau virtual team tapi gak trust itu gak mungkin jadi no trust no virtual team itu udah gak mungkin jadi harus berbasis trust kepercayaan dan kita sudah berbasis mungkin berbasis output bukan berbasis proses kita kontrol jam per jam itu udah gak mungkin jadi berbasis output dan terakhir adalah bagaimana masalah collaboration ini lima hal ini yang harus ada dimiliki oleh oke mas Ozi waktunya kayaknya udah mulai terbatas nih ya baik sedikit lagi gitu siap-siap oke nah ini beberapa apa namanya ciri-ciri ya apa yang membuat team leader itu bisa effective ya ini ada ability to effective managing change ya apalagi di zaman ini ya pandemi covid ya kira-kira seperti bapak ibu kemudian ada kemampuan untuk membuat kolaborasi kemudian ability to communicate team goals and direction ini semua bapak ibu bisa bisa baca nah ini mungkin sedikit aja mungkin baca ini yang terakhir dari saya jadi kalau bicara tips itu seperti apa nah kira-kira gambaran seperti ini yang pertama launch the team memang kalau secara konsep dan teori dan prakteknya sebetulnya yang namanya virtual team itu bukan harus semua jadi memang untuk pekerjaan tertentu saja atau hanya untuk berlaku untuk orang tertentu saja untuk orang tertentu saja yang memungkinkan bisa bekerja secara independent tapi dalam kondisi pandemi covid ini kan kita gak bisa memilih karena udah kebijakan pemerintah kebijakan pemerintah untuk kita semua bekerja di rumah artinya mau tidak mau suka tidak suka mau memang bagian yang memang bisa di virtual teamkan mau yang tidak semuanya harus virtual team maka yang paling penting menurut saya adalah set up and communicate goals, direction, and priorities jadi ini kalau bisa berjenjang mulai dari organisasi divisi sampai yang paling bawah itu harus punya terutama di organisasi dia harus bisa men-set up kira-kira apa yang paling penting kalau kami di PPM ini salah satu direksi kami langsung membuat semacam kebijakan dan mengkomunikasikan bahwa kayak offline training kami pasti itu kira-kira seperti itu offline training kami kemudian untuk sekolah tinggi langsung berganti online kemudian offline kami berganti jadi online mulai pekan depan udah jalan online seperti itu dan ini membutuhkan apa membutuhkan direction membutuhkan priority nah ini harus dibuat oleh level direksi itu harus muncul ke level divisi sampai ke level unit paling bawah sehingga orang tahu fokusnya adalah organisasi ini A dan B selain itu misalkan kita fokus ke masaran misalnya contoh seperti itu atau fokus lagi ke pengembangan produk ini harus di set up kemudian di komunikasi seorang tahu dari situ kita bisa memetakan oh kalau begitu bagian-bagian mana yang memang harus kencang bergerak dan bagian-bagian mana yang kemungkinan selama pandemi COVID ini itu mereka tidak bisa bergerak mereka tidak bisa bergerak nah disinilah pentingnya pentingnya kita untuk melakukan clarify team member role siapa-siapa yang harus bergerak siapa-siapa yang bergerak dan kadang boleh jadi ada beberapa orang atau beberapa unit yang pada saat ini memang dia tidak ada kerjaan karena memang pekerjaannya itu tidak memungkinkan seperti itu secara virtual maka orang ini mungkin bisa di offer ke bagian lain yang lebih membutuhkan yang berikutnya adalah terima kasih kayaknya waktunya juga ya yang sudah membatasi kita mungkin nanti materinya bisa kita sharekan kepada peserta gitu ya oke nah memang ada ada beberapa terima kasih Pak Sozi ada beberapa yang saya catat jadi disini adalah flexibility time itu bisa dilakukan apabila memang ada trust atau kepercayaan begitu ya entah antara kantor juga kepada kita sebagai pekerja atau diantara para pekerja itu sendiri begitu ya dan ini yang akan menciptakan kesenangan happiness gitu ya bagi kita jadi kita ketika di rumah juga tidak stress begitu ya oke betul 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 sekali mbak oke baik terima kasih mas Ozi selanjutnya nih bapak dan ibu kita lanjutkan kepada pembicara kita yang kedua yaitu mas Pandu Fatma Negara mas Pandu halo oke siap siap oke baik kita akan melihat nih dari sisi di luar PPM begitu ya kalau dari Comcap sendiri bagaimana sih praktis yang sudah dijalankan selama ini begitu mungkin mas Pandu bisa sharing silahkan mas Pandu mungkin bisa di stop dulu kali ya oh ya oke siap saya ya ya screen ya oke bentar ya sudah aman baca ya oke silahkan mas Pandu oke terima kasih terima kasih banyak baca ya terima kasih banyak mas Ozi untuk sharingnya jadi saya dapat juga pengalaman dan pengetahuan baru tadi ada beberapa catatan yang nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa sehabis saya kali ya nah jadi salam kenal untuk semua jadi saya sebenarnya melanjutkan apa yang dibagikan oleh mas Ozi cuma memang ini ada unsur personalnya juga jadi ada pengalaman pengalaman personal yang jadi alasan atau why saya kenapa remote working dan flagstim itu diterapkan di communication atau comcap comcap itu apa mungkin nanti teman-teman bisa buka websitenya aja communication.com tapi secara garis besar kita itu digital communication agency yang memang fokus di jasa yang atau konsultasi terkait digital marketing communication dan mungkin berhubungan juga sama turunannya gitu kira-kira seperti itu tapi satu hal yang kita terapkan di beberapa proyek kami adalah kami support proyek yang memang punya dampak sosial terutama ke sustainable development goals nah itu jadi mungkin beberapa klien disini ada campuran dari NGO juga salah satunya fungsinya untuk itu menyeimbangkan antara tujuan bisnis dan tujuan sosial kira-kira seperti itu sebenarnya kalau mau cerita kenapa remote pengalaman personal juga sama persis seperti survei yang dibagikan oleh Mas Ozi dimana saya itu 2008-2012 itu pegawai BP3 namanya jadi berangkat pagi pulang petang kadang pulang gak tau kapan lah Bang Toib jadinya kan bukan BP3 lagi itu berangkat pagi pulang petang terus nyampe rumah tidur besok terus aja gitu berulang berulang-berulang kali sampai ada tahap dimana saya gak bisa lagi oh iya ngomong-ngomong saya tinggalnya di Bogor jadi saya menggunakan mode transportasi komuter lain untuk ke kantor waktu itu kerjanya di daerah Gondang Bia di media company terus kemudian sempat pindah beberapa ke PR agency terus juga ada di bidang komunikasi nah tapi overall pulang-pergilah gitu komuting gitu itu dilakukan selama 2008-2012 dan itu sangat painful kenapa? karena ya mungkin kalau 2010 ke atas itu komuter lain udah membaik ya tapi kalau 2008 itu waduh wah udah tau lah pokoknya teman-teman semua itu rasanya komuting gitu ya satu sisi juga jadi ada perasaan capek gitu capek ketika sedang kerja gitu karena capek di komutingnya gitu kurang istirahat juga gitu nah di 2010 akhir gitu saya kebetulan subscribe atau berlapanan TED.com ya conference global conference knowledge sharing gitu dari beberapa expert ada suatu video yang jadi pencerahan bagi saya yaitu sebelah kanan itu videonya Jason Fried dia salah satu mungkin kayak Silicon Valley expert gitu terus dia bikin satu company company juga disupport sama Jeff Bezos cuma dia ngasih satu pencerahannya adalah ternyata dari bener kata risetnya Mas Ozi tadi kerjaan tuh gak kejadian di tempat kerja jadi tempat kerja itu lebih banyak memang fungsi utamanya adalah sosialisasi karena sekarang juga di masa covid nih justru pengen ke kantor pengen ketemu banyak teman banyak kolega makan siang bareng lagi jadi memang lebih dominan saat ini sosialisasi dan kerjaan itu selesainya bisa dimana aja bisa di rumah bisa di jalan atau mungkin bisa juga di waktu-waktu tertentu yang bisa jadi waktu itu memang di set up untuk kita ngerjain kerjaan itu kayak misalnya sesudah meeting tuh misalnya dari pagi sampai siang akhirnya dari siang sampai sorenya di set untuk nyelesain kerjaan jadi kerjaan itu tidak selesai di tempat kerja gitu dan dari situ saya melihat bahwa oh kayaknya bisa dicoba jadi bisa dicoba untuk apa namanya menerapkan itu lalu saya mengajukan ke kantor saya tapi karena masih awal-awal ya dan internet juga belum terlalu belum terlalu booming seperti sekarang gitu dan tidak ada paksaan maksudnya tidak ada kebutuhan selain dari pegawai yang curhat gitu ya ya manajemen juga ah enggak jadi meragukan itu meragukan mana mungkin bisa kita bareng-bareng kerja dari mana aja tapi karena saya itu basisnya riset juga jadi saya yakin harusnya ini bisa jadi the future of work nah dari situ saya coba belajar sih lebih banyak belajar gak maksa juga untuk manajemen melakukan itu tapi at least mereka aware terhadap situasi itu belajar dari mulai 2010 tonton video itu sampai 2012 gitu ini ada timelinenya gitu ya jadi di 2010 sampai 2012 sebenarnya saya coba kita coba deh gitu kita coba akhirnya di 2012 sempat coba belajar gitu ya dan karena waktu itu saya memutuskan akhirnya ya deh kita bikin satu perusahaan sama teman-teman saya yang bisa menerapkan ini gitu karena kayaknya agak susah kalau nge-push di perusahaan yang terlalu besar gitu yang susah untuk lakukan satu perubahan drastis gitu karena itu lumayan signifikan gitu meskipun industri-nya memungkinkan gitu waktu itu saya ada di digital dan media company tapi kayaknya belum bisa untuk menerapkannya secara keseluruhan dan dari apa yang saya baca juga banyak yang menerapkannya modelnya pilot jadi gak diterapkan di seluruh divisi tapi diterapkan di beberapa divisi menariknya adalah di COVID ini jadi gak bisa seperti itu jadi diterapkan hampir ke semua divisi mungkin ada beberapa divisi yang terkait finance atau operations itu mau gak mau tetap harus ada ke kantor karena urusan administrasi tapi sebenarnya itu itu pun bisa aja terjadi kalau semua melakukan hal yang sama tapi karena pajak kita belum online terus hubungan antar finance juga belum ada kesepahaman oke ini bisa e-sign ya ini belum bisa atau ini sudah bisa kita kirim kontraknya via email aja gitu gak harus fisik misalnya langsung di print dulu misalnya yang berlebar-lebar atau banyak nah jadinya belum bisa melakukan secara full tapi di 2014 itu akhirnya saya kami kita coba deh untuk melakukan remote cuma memang tantangannya banyak dan belum ada SOP jadi belum ada kebijakan khusus jadi cuma ada model rekomendasi atau panduan aja bentuknya panduan dan pencarian tools apa yang tepat pun itu jadi lumayan PR selama hampir selama setahun kita coba banyak tools kita pilih beberapa tools karena memang benar seperti Mas Wazi bilang toolsnya itu tidak mungkin cocok untuk satu service atau satu industri tapi bisa jadi di service atau industri lain atau bidang lain beda atau mungkin divisi lain ternyata beda tapi bisa jadi juga ada tools yang bisa mengakomodir beberapa atau sebagian besar kebutuhan akhirnya kita coba banyak kita coba dari mulai project management tools collaboration tools dan lain sebagainya nah setelah itu kita ternyata ada tantangan lagi dimana ternyata remote work itu emang bisa works tapi harus ada yang melengkapi yaitu flexi time atau flexible hours kenapa? karena begini alasannya adalah alasan personal juga jadi contoh kalau misalnya saya butuh perpanjang SIM atau perpanjang paspor waktu itu saya harus cuti harus cuti untuk memperpanjang paspor padahal sebenarnya butuh waktu cuma sekitar 3 jam untuk perpanjang paspor apalagi sekarang udah bisa online udah bisa online bayar perpanjang SIM atau perpanjang paspor tapi kalau dulu susah jadi harus cuti padahal sudah itu yaudah gak ngapa-ngapain cutinya sayang jadi jadi mikirnya ya seperti itu apalagi ada beberapa kebutuhan lain kayak misalnya anak sakit terus kemudian harus diantar ke dokter atau ada ada kebutuhan-kebutuhan rumah tangga misalnya gitu yang memang bisa diselesaikan tapi abis itu bisa kerja lagi jadi akhirnya remote gak bisa berdiri sendiri tapi harus dilengkapi sama kebijakan flexible hours atau flexi time nah akhirnya di 2015 kita bikin SOP remote working dan flexi time nah si prosesnya itu juga sama dievaluasi terus dan di 2017 ditetapkan ya ini yang terbaik untuk sekarang gitu secara garis besar comcap atau communication itu sebenarnya mengadopsi semua guideline dari bukunya Jason Fried nah tiga buku ini yang jadi guideline kami gitu karena yang pertama itu ada buku rework trilogi ini modelnya rework itu tentang bagaimana konsep kerja yang harus diubah gitu karena meeting yang panjang meeting lagi meeting lagi terus atau mungkin ketidakjelasan project yang bisa dicapai pokoknya ada banyak yang harus di rework terus kemudian ada buku kedua remote ini spesifik bahas tentang remote sama yang ketiga adalah terkait it doesn't have to be crazy at work jadi gak usah jadi ini mengkritik sebenarnya buku ini adalah buku kritik kepada kultur workaholic gitu jadi kerja terus over productivity tapi akibatnya stress tinggi ini terutama di ini lumayan mengkritik di Silicon Valley juga sih jadi Silicon Valley atau dunia startup ya sangat dikritik sama model-model seperti ini nah di tiga ini jadi panduan kami dan akhirnya terapan ke kami nah ngomong-ngomong tentang covid jadinya tadinya mungkin banyak yang berpikir bahwa trend ini tuh ntar-ntar deh meskipun sudah bisa terlihat ya tapi karena covid jadi langsung 180 derajat 4.0 atau industri 4.0 itu ada di depan mata langsung aja udah terjadi sekarang terus bisa dibilang ini kayak fase global eksperimen dari remote working dan mungkin mungkin aja kalau kita bisa belajar dari situasinya bisa jadi ada hal-hal yang positif atau bermanfaat bisa kita ambil dan post covid atau setelah covid itu bisa dimanfaatkan gitu si benefitnya dan kami salah satunya yang percaya itu nah kenapa karena kenapa perlu belajar gitu ya karena meskipun work from home saya sendiri melihat gitu ya pribadi terus juga nanya-nanya ke beberapa teman di industri yang berbeda pada kenyataannya ada pola-pola sama yang dilakukan seperti layaknya gak remote jadi kayak misalnya dari pagi misalnya jam 9 sampai jam 12 jam 11 meeting terus jam 1 sampai jam 3 meeting sore meeting gitu dan pola-pola itu sebenarnya gak bisa dijalanin ketika teman-teman melakukan work from home gitu karena terutama dalam situasi covid ya karena beda situasinya gitu disamping itu juga yang belum pernah sama sekali melakukan reward pasti akan merasa kelalahan sosial energinya tuh habis gitu untuk banyak meeting dan sebagainya terus dampaknya apa dampaknya pas gak selesai tidak signifikan meningkat juga karena dampak dari sumber daya manusia yang belum disiapkan gitu karena perubahan yang tiba-tiba gitu jadi mungkin ada hal-hal yang terkait attitude atau talent atau kemampuan soft skill gitu ya yang belum meningkat contohnya kurangnya inisiatif sama yang terakhir ujung-ujungnya project management kurang lancar karena komunikasi atau mungkin tadi kendala teknis gitu ada tools yang belum siap untuk dipakai bersama misalnya seperti itu nah karena kami lumayan mengikuti panduannya Jason Fried itu jadi salah satu kunci yang kami terapkan adalah trust first sebenarnya kunci awalnya dia pada proses hiring dan nurturing dimana kita bisa dapetin talent yang punya attitude manager of one manager of one gitu ya dia mungkin freelancer gitu ya mungkin kalau dibuat mudahnya adalah dia seorang freelancer biasa melakukan kerjaan-kerjaan sendiri tanpa perlu disuruh-suruh dan dia tahu goalsnya apa terus dia bisa ngatur manajemen manajemen waktu dengan benar nah managers of one ini yang sebenarnya harus dicari atau bisa juga dinurture atau ditumbuhkan di di company meskipun dalam situasi ini tidak secepat itu kita bisa menumbuhkan managers of one tapi ini salah satu kunci sih mungkin ini tim HRD bisa jadi PR sih untuk nentuin managers of one itu kriterianya apa terus sehingga apa sehingga di level manajemen tuh sebenarnya ini trust first disini adalah trust antara manajemen dan ke pegawainya jadi dia merasa aman semuanya trust lah karena setiap individu tuh udah gak perlu dilihat lagi kalau di kantor kan biasanya suka ngeliatin gitu ya oh itu kerjanya oh ini lagi yang ngobrol nah perasaan itu sebenarnya yang pengen kita pengkas gitu karena itu mau di kantor mau gak di kantor pun ya kalau memang gak bisa atau punya kemampuan attitude managers of one juga agak susah gitu jadi ini yang harus dikembangkan terus yang kedua ini memperjelas juga apa yang disampaikan Mas Wazi adalah set clear directions jadi pastikan goals brief atau task atau assignment itu tertulis dengan jelas nah makanya salah satu syarat untuk bisa remote working yang baik adalah dia punya kemampuan menulis yang baik itu sih jadi training pertama yang dilakukan mungkin salah satunya adalah training menulis jadi menulis bagaimana setiap orang ya setiap orang karena beda karena bisa jadi ini yang hal paling basic gitu ya tapi ternyata bisa banyak masalah gitu kayak salah miskomunikasi gitu saya juga termasuk salah satu yang masih belajar gitu karena saya lebih lebih enak kan kalau ngobrol gini nyampein tapi mau gak mau kita harus belajar untuk nulis dan ada miskomunasi bisa terjadi kalau gak jelas briefnya nah selain itu selain dalam bentuk tertulis tapi penting juga untuk selalu terkoneksi atau terhubung sama tim sebenarnya bukan terhubung tiap hari di teror lewat whatsapp gitu ya tapi enggak sih tapi yang penting adalah ada dalam satu direction khusus jadi kami di kompet itu punya yang namanya weekly check-in itu salah satu core-nya yang dimana kami melakukan check-in project tapi bukan ngebahas project ya tapi lebih ke check-in progress jadi progressnya apa mungkin teman-teman juga ada di kantornya proses seperti ini weekly check-in simple cuma untuk memastikan hal yang kayaknya lebih enak diomongin atau diomrolin dibanding ditulis karena ada unsur problem solving gitu nah ini weekly check-in disitu terus yang kedua monthly managers regroup ini kami juga baru mulai untuk melakukan ini beberapa bulan terutama pas covid ini ya kenapa? karena kalau dulu kan kita punya ketentuan ya bisa remote bisa kerja jam berapa aja tapi at least kita punya waktu untuk ketemu semua bareng nanti kalau ini karena covid enggak ada mungkin kita ketemunya agak susah nyamain waktunya di kantor jadi memang harus di set waktu khusus untuk kita bisa ketemu bareng jadi ada monthly managers regroup sama core atau kuncinya untuk problem solving terus yang terakhir adalah multi sharing sessions sama sedikit fitness hours ini sebenarnya social social hours pokoknya bisa teman-teman gunakan atau pakai untuk apapun yang enggak ada unsur pekerjaan sama sekali jadi non non pekerjaan bisa zoom bareng nih tapi kita ngomongin hal yang enggak berhubungan sama pekerjaan tapi kalau sebelum covid kita ya enak lah kalau bisa ketemu bareng bisa fitness bareng bisa olahraga bareng nah ini salah satu contoh screenshot yang yang ada di dalam tools kami ya terkait bagaimana berkomunikasi dan bagaimana kemampuan manusia itu berpengaruh terhadap apa yang ditangkap atau dipahami oleh yang menerima pesan kita nah ini yang salah satu paling penting adalah tertulis dalam bentuk kebijakan jadi kami punya SOP jam kerja semi fleksibel atau flexi time untuk menemani remote working jadi espo ini dibuat bukan untuk membatasi kemerdekaan tapi untuk memastikan justru untuk melindungi kemerdekaan setiap personal dan menghindari ketidakadilan nah karena kami itu service industri ya dan penting untuk memanage ekspetasi klien jadi kami di dalam kerja semi fleksibel atau bebas kerja jam berapa aja karena karena kan gini ya kayak saya orang pagi atau orang subuh jadi abis sholat subuh misalnya atau abis bangun tidur sambil sarapan atau mungkin apa namanya setelah sholat subuh itu langsung kerja biasanya dan itu ening banget selesananya jadi seger banget jadi bisa lebih cepat mengerjakan hal-hal yang sifatnya non-koordinasi jadi kayak misalnya kerjain strategi analisa dan lain sebagainya tapi sesudah jam itu lebih banyak jam koordinasi nah ada juga orang yang jam malam misalnya kayak copywriter kami content writer kami itu jam anak malam jadi dia ide-idenya itu berkeliaran munculnya itu di malam hari jadi yaudah jadi memang ada spesifik setiap orang itu beda-beda makanya flexible hours itu penting ini teman-teman bisa download bisa dibaca cuma disini yang di highlight adalah memastikan tetap punya jam responsif jadi jam responsif kita mengikuti jam kantor jadi walaupun teman-teman gak kerja misalnya di kami tim gak kerja pada saat jam 9 sampai jam 18 atau mungkin jam 9 sampai jam 10 jam 10 sampai jam 12 itu lagi ada banyak urusan tapi memastikan dia tetap responsif aja oke atau kalaupun gak responsif oh ya bentar lagi ya oke oke cepet aja yang selanjutnya adalah tes teknologi jadi jangan lupa untuk trial teknologinya ini penting juga untuk humanized members gitu karena sekarang pasca covid ini jadi pastikan ya ada banyak gangguan itu wajar lah gitu ya jadi kayak misalnya harus ke toilet dulu atau ada muncul anak gitu wah ngegagetin ya itu wajar jadi yaudah dan mungkin yang paling salah satu tip simpelnya adalah pastikan kalau lagi video call tuh ada profile picturesnya itu jadi kayak kita merasa ngomong sama tim kita gitu secara langsung agak beda sih memang dengan teks atau tanpa profile picture itu agak beda dan ini beberapa tools yang kami gunakan garis bawah apa yang ditekankan adalah tidak belum tentu semua setiap company itu bisa jadi mirip sama kita sama bisa pakai ini gitu cuma harus di test dulu sih cuma ini tools yang kami gunakan project management itu base camp collaboration tools itu google suite terus communication itu select kita pakainya terus kalau finance sama operation support itu type 4 untuk tracking time itu clockwise sama beberapa tools lain di akhir intinya sih dari semua ini adalah di fase covid ini walaupun tidak bisa optimal untuk melakukan operasional tapi pastikan kita bisa beradaptasi untuk apa untuk survive sih itu aja dan mungkin nanti kedepannya pasca covid kita bisa ambil pelajarannya di mana bisa jadi gitu ya future of work itu adalah di mana pekerja atau pegawai atau kita semua bisa memilih di mana kita kerja kapan kita kerja dan dengan siapa kita mau bekerja pada saat itu atau berkolaborasi gitu sih kira-kira mbak Caye terima kasih oke baik mas Pandu terima kasih untuk siaranya cukup bermanfaat ya ini sangat-sangat bermanfaat karena ternyata memang tidak semua perusahaan itu bisa melakukan WFA ini begitu ya dan memang harus dicocokkan dengan tadi ya begitu banyak tools yang sepertinya harus kita pelajari begitu nah memang disini juga perlu waktu perlu juga kira-kira tadi directionnya itu seperti apa gitu jadi tidak melihat dari proses lagi tapi bagaimana sih kita itu set up goalsnya tujuan atau targetnya gitu dan tidak melulu untuk setiap hari zoom meeting begitu ya ya benar saya juga cukup melelahkan dari pagi sampai sore gitu ya zoom meeting terus nah oke baik terima kasih untuk sharingnya Mas Pandu oke Bapak Ibu ini sudah mulai ada satu penanya kita oh ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan raise hand oke kita lihat dari yang raise hand pertama dulu Ibu Ayu dari Bapak Nas Ibu halo boleh di unmute untuk Ibu Ayu dari host oke halo Ibu Ayu Ibu Ayu sudah di unmute dari host boleh mengutarakan pertanyaannya halo Ibu suaranya tidak terdengar mungkin Mbak Cahe bisa bantu atau teman-teman bisa bantu unmute sudah di-unmute oh sudah di-unmute tadi sudah di-unmute boleh di-unmute lagi mungkin masih di-mute ini untuk Ibu Ayu boleh juga sih tanya di group chat boleh ini sudah oke mau hilang sepertinya ya lanjut kepada penanya selanjutnya saja ya Bapak dan Ibu dengan Bapak Rifi Agu halo Pak halo iya halo silahkan Bapak dari perusahaan apa oke terima kasih tim PPM Bu Cecil Pak Pandu Pak Onzi thank you banget untuk sharingnya bermanfaat banget buat kita nih ada satu pertanyaan sih saya dari JNA kebetulan di tim sales pertanyaannya Seb beberapa hari lalu lihat kayak panduan dari psikolog psikiatrik ya jadi working from home di masa pandemi ini sebenarnya bukan working from home tapi you are at home but you try to working gitu nah ini kan lebih ke masalah psikis ya apalagi kebetulan kalau dari tim sales itu yang biasanya ketemu sama customer visit di luar nah di masa pandemi ini mereka kerjanya harus dari satu lokasi yang terbatas gitu nah ada pengalaman gak dari Mas Pandu atau Mas Onzi sebenarnya pertama menjaga motivasi mereka karena target berjalan terus tapi kondisinya gak memungkinkan untuk tim sales menggunakan kemampuan mereka secara seperti waktu normalnya gitu itu sih karena kita pertama harus jaga psikis mereka harus jaga motivasi mereka sama jangan sampai mungkin ini bisa jadi alasan untuk gak achieve gitu tapi gimana caranya memang kondisinya memungkinkan mereka untuk kerja lebih baik aja sih gitu sih mungkin bisa sharing pengalaman dari Mas Ozi atau Mas Pandu terima kasih selamat sore terima kasih untuk yang mau duluan siapa Mas Pandu atau Mas Ozi silahkan Mas Ozi mungkin maaf tadi dengan Pak Ripki ya dari dari jadi betul sekali Pak jadi sebetulnya ketika kita dirumahkan ya kerja di rumah memang jangan-jangan sebetulnya memang mood kita ya sebetulnya di rumah ini bukan dalam kondisi kita mau kerja kira-kira seperti itu karena memang terpaksa kita di rumah ya mau gak mau kemudian pandemi COVID ini masih berlangsung lama dan perusahaan juga gak mungkin berhenti ya sehingga mau tidak mau perusahaan harus tetap survive lah sehingga kita harus tetap bisa bekerja lah meskipun secara sikis atau mood kita ini sebetulnya dalam posisi sebetulnya kita lagi lagi gak nyaman nih kira-kira seperti itu apalagi kalau sales harus pindah dari satu tempat ke tempatan kira-kira seperti itu nah maka saran saya Pak yang pertama sebetulnya kita perlu dulu nih sebelum kita apa yang dilakukan oleh organisasi kepada para tim Bapak tadi adalah mungkin sebelum kita berbicara target dan segala macam yang paling baik adalah coba telitik dulu bagaimana kondisi tim Bapak saat ini seperti itu maksudnya begini secara sikis sebetulnya yang mereka butuhkan itu apa sih kalau tidak salah Jumat ini Bapak Ibu itu ada seminar lagi khusus perspektif psikologis dan disitu ada surveinya dan Bapak Ibu nanti saya sekalian ini ya sekalian promosi tapi saya sedikit aja mau menyampaikan bahwa sebetulnya di saat ini sebelum kita bicara target sebelum kita bicara yang lain-lain yang pertama adalah coba Bapak Ibu di tim teliti dulu entah survei kecil-kecilan apa sih yang mereka rasakan secara sikis karena jangan-jangan secara sikis mereka ini memang mode-nya ini khawatir takut kalau ini yang terjadi maka sebaiknya perusahaan benar-benar men-support dulu misalkan kalau orang nih harus pergi kemana-kemana khawatir misalnya tertulang segala macam kira-kira apa sih yang membuat dia nyaman apa sih yang membuat dia tenang bisa keluar rumah misalnya contoh seperti itu untuk bisa target jadi kalau kalau menurut saya yang pertama adalah sebelum kita bicara target dan sebelum kita mempus mereka terhadap apa yang mau dicapai organisasi maka penuhi dulu kebutuhan utamanya terutama safety-nya seperti safety-nya kalau itu sudah terjadi maka Bapak Ibu bisa kita yang kedua yang kedua apa yang bisa kita lakukan tadi kan Mas Pandu juga saya sampaikan bahwa kita perlu set up direction coba Bapak Ibu cek kira-kira dengan kondisi pandemi seperti ini apakah goal atau direction atau priority kita masih sama dengan sebelumnya saya kira-kira seperti itu nah jangan-jangan jangan-jangan sebetulnya mungkin oke kita tetap harus bisa survive ada target-target yang harus kita bebankan kepada karyawan kita tapi dengan kondisi seperti ini mungkin kita perlu yang namanya penyesuaian misalnya seperti itu kalau ini terkomunikasi dengan baik saya pikir tim kita pasti tidak akan merasa terbebani dan merasa bahwa oh perusahaan saya support komunikasi ini kuncinya tetapi kita nggak mungkin bisa komunikasi kalau misalkan perusahaan tidak memahami kondisi tim kita kira-kira seperti itu jadi yang kedua adalah coba apakah perlu ada penyesuaian target apanya segala macam kemudian komunikasikan kenapa harus seperti itu dan yang ketiga adalah coba buat action plan mitigasinya karena seperti itu artinya dalam kondisi tertentu ketika misalkan perusahaan sorry maaf karyawan kita atau staff kita misalkan sangat khawatir psikisnya bermaksa segala macam karena mereka demotivasi tidak bisa memunculkan potensinya karena memang situasinya tidak membuat dia memang tertekan nah disitulah dukungan atasan tidak ada salahnya anda misalkan sekali-sekali misalkan secara secara pribadi coba ajak ngobrol chat secara pribadi atau misalkan zooman misalnya seperti itu face to face sambil coba kita menangkap apa yang dia khawatirkan sehingga dukungan itu yang dirasakan harapannya adalah ketika dukungan itu dia bisa rasakan orang tersebut motivasinya naik kembali seperti itu jadi jangan hanya nih bagi atasan pokoknya tahunya dapet target begitu saja kita hapus seolah-olah tidak terjadi pandemi kira-kira seperti itu ini mungkin atik-atik saja yang bisa saya share kira-kira seperti itu mungkin Malu bisa menambah saya sebenarnya kalau pas pada saat covid seperti ini yang maksudnya situasi kerja yang lumayan efektif atau sangat terbantukan adalah dari support system kalau misalnya support system yang ada di rumah misalnya karena kalau dari sisi support system tidak ada kesepahaman gitu ya bahwa di satu sisi saya harus bekerja di satu sisi mungkin anak-anak libur ya jadi belajar di rumah gitu terus mungkin ada juga urusan-urusan lain yang berhubungan sama rumah gitu ya atau mungkin ada situasi sebenarnya tidak berhubungan sama rumah tapi karena ada di rumah gitu tidak biasa jadi seperti itu jadi kalau menurut saya tuh mungkin tidak tahu ya bisa diadakan semacam sesi bersama seperti tadi bisa sampai kalau persoci tapi dari support system setiap individu juga mungkin bisa di apa ya dibuat tidak tahu saya gimana caranya apakah one-on-one gitu face-to-face ngobrol gitu untuk mengetahui support systemnya gitu ya di rumah seperti apa karena kalau di rumahnya tidak mendukung dari si support system juga agak susah gitu untuk memastikan semuanya berjalan sesuai keinginan line management atau leaders gitu jadi support systemnya yang penting ada oh ada jalan tengah yang bisa diobrolin gitu jadi oh berarti nanti kamu begini aja dengan situasi rumah yang seperti ini harus A, B, C, D mungkin akan unik setiap orangnya cuma ya itu effort yang salah satu yang bisa dilakukan adalah memastikan support system di rumahnya memang di jalan dan emang itu sukses itu saya pribadi juga sulit terus yang kedua ini personal dari saya lebih ke ada mungkin dikurangin kalau misalnya orang team sales team sales mungkin kan biasa target mungkin tadi bener dikurangin dan ininya juga kalau saya melihatnya intensitas ngobrol non kerjaannya bisa jadi diperbanyak maksudnya sisanya biar lewat email atau lewat tools atau lewat apapun itu tapi yang ngobrol yang bener-bener face to face kayak gini atau barengan atau bersama-samanya itu bisa banyak dan bisa juga ada ada kelas-kelas khusus atau ngerjain barengan sesuatu project non work related seperti apa bareng-bareng yang sifatnya sosial atau mungkin yang sifatnya untuk personal development kayak yoga bareng mungkin atau ngobrol bareng ngobrolin apa bareng pokoknya hal-hal yang non work related untuk mengurangi stress tersebut tapi yang pertama saya pengen tetangkan support yang ada di rumah harus punya sepahaman soalnya kalau enggak kita juga enggak bisa berharap banyak karena itu masalah yang harus selesai bersama tapi at least kita bisa tahu apa yang ada atau ada kebutuhan sesuatu khusus kalau di Comcap setiap orang karena state mentalnya mungkin beda-beda tapi kami melakukan apa yang bisa kami lakukan aja sebagai pihak manajemen misalnya memberikan support dalam bentuk security gitu ya memberikan support dalam bentuk makanan-makanan sehat mungkin itu bisa dilakukan tapi sisanya kita memberi saja pokoknya tidak punya banyak ekspektasi oke terima kasih mas Pandu untuk jawabannya untuk Pak Rifki gimana sudah terjawab oke kita lanjutkan kepada pertanyaan kedua pertanyaan kedua ini dari Ibu Kasana Dwi dari Kemdikbud boleh di unmute untuk Ibu Kasana Dwi halo ibu halo silakan ibu untuk pertanyaannya kan saya kerjanya di bagian tata laksana dan kepegawaian jadi selama ini sudah sekitar satu bulan gitu saya di UPT tapi di unit pelaksana teknis di LPMP Maluku Utara apa namanya kebanyakan dari ketika pekerja ada yang bisa responsif ada yang unresponsif nah itu pemateri atau pembicara dalam hal ini bisa memberikan apa ya maksudnya apa kayak solusi gitu untuk biar bisa ketemu untuk meeting project gitu soalnya sering banget gitu ketika saya selama saya balasnya gitu sehingga project-project selanjutnya jadi mudah untuk dilakukan terima kasih oke terima kasih ibu Kasana Dwi boleh silakan mas Pandu atau mas Ozi dulu yang memberikan jawabannya bagaimana nih solusinya kalau meeting project tapi orangnya gak mau meeting gitu susah diajak komunikasinya gitu ya kalau dari saya sih emang itu agak susah ya kalau ketemu tuh mungkin bisa gitu ya tapi itu juga harus memastikan safety-nya dalam proses ketemuan gitu karena ya kita menghindari yang paling buruk dampak paling buruk gitu cuma mungkin bisa dipastikan yang butuhnya siapa kalau menurut saya sih gitu jadi maksudnya yang butuh ketemu itu kita atau dia gitu dan kenapa harus ketemu gitu maksudnya apa hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan di dengan telepon gitu dengan telepon video call whatsapp simple seperti itu tidak usah pakai tools yang macam-macam tapi kalau ternyata harus ketemu nah itu apa tuh kenapa harus ketemu gitu karena kalau kalau memang pengalaman saya gitu ya dan saat ini saya alami adalah sejauh ini sangat bisa apa namanya ngobrol atau bersekusi dengan klien misalnya kalau saya atau dengan terparti gitu ya pihak ketiga dengan tools apapun sesimpel video call lewat whatsapp gitu atau telepon aja biasa kayak kayak biasa telepon yang manual gitu nah sisanya kalau memang harus ketemu itu harus dipastiin kenapa harus ketemunya sih karena kalau kalau ternyata pas ketemu ternyata itu bisa digantikan dengan online nah itu sebenarnya permasalahannya bukan di teknisnya atau di praktisnya tapi memang di karakter orangnya yang tidak terbiasa gitu nah karena tidak terbiasa ya mungkin ibu bisa kasih pro dan kontranya sih kalau saya ngeliatnya ya kontranya lebih jelas sih banyak ini ya banyak kontranya sebenarnya kalau sekarang ketemuan ya dibanding gak ketemuan gitu nah jadi disampaikan aja itunya pro dan kontranya dan safety first gitu objektifnya adalah safety first kita dan memastikan proyek tetap berjalan gitu kalau memang ada dua pihak yang bisa dirugikan kalau proyeknya gak berjalan tapi kalau cuma satu pihak yang dirugikan misalnya kita atau sebaliknya gitu nah itu emang agak susah gitu mungkin dia merasa ya udahlah nanti aja gitu karena saya tidak rugi kok proyeknya gak jalan nah itu emang agak susah sih jadi ya mungkin ya tetap kontak tetap ngobrol tetap merayu atau membujuk gitu supaya kita bisa lah koordinasi lewat lewat online gitu sih kalau saya oke oke terima kasih mas pandu mas ozi mungkin ada pendapat lain lalu baca tadi saya sempat agak di tengah-tengah itu suaranya gak ini ya boleh gak diulang kira-kira yang mana tadi pertanyaannya sempat kerasak-keresak jadi boleh diulang gak ya pertanyaannya ini bagaimana sih solusi untuk meeting project kalau ternyata orang lawan bicara kita tuh dia susah untuk diajak komunikasi gitu atau diajak untuk bertemu seperti itu nah itu bagaimana kira-kira solusinya baik terima kasih Bu Kasana ya tadi dari Kemendikbud UPT dari UPT ya ini memang betul ya ini kalau kita dalam virtual team itu communication issue itu memang yang paling paling utama kira-kira seperti itu dan tadi Mas Pandu juga udah jelaskan ya bahwa apa ya bahkan teknik komunikasi itu banyak kita kita gunakan gitu loh kalau dulu waktu kita face to face mungkin hanya email ya kira-kira seperti itu kalau sekarang kan email dan semua segala macam kita gunakan bahkan harus tertulis gitu loh gak selalu harus apa istilahnya langsung melalui via verbal seperti itu kalau via verbal gampang lah seperti itu nah kalau misalkan timnya susah sekali pendapat saya adalah ya jangan-jangan memang ini sesuatu yang baru itu yang pertama jadi memang butuh adaptasi artinya sebaiknya kalau saya boleh saran sebelum kita fokus pada project dan segala macam ya akhirnya seperti itu maka cobalah dibuat semacam pertemuan pertemuan awal dulu untuk penyamaan persepsi tim jadi kalau dalam tim development itu ada fase forming storming norming jadi kita ini kan fase forming nih pengennya kita kan yaudah sekarang webhub form home forming tapi maunya langsung performing gitu seolah-olah gak ada pandemi gitu seolah-olah kita ini kayak masih bakal jadi kantor kalau saran dari saya yang pertama adalah coba Anda kumpulkan dulu kumpulkan dulu dalam sebuah pertemuan face to face kalau bisa kalau bisa itu dalam virtual tapi kalau memang gak bisa dan harus ketemu ingat yang pertama Anda harus lihat kebijakan pemerintah boleh atau tidak industri Anda boleh atau tidak karena nanti bisa kena masalah atau yang kedua kalau memang boleh misalkan daerah Anda boleh misalnya seperti itu maka betul kata Mas Pandu Anda meeting tapi yang pertama adalah safety first itu yang paling utama nah dalam meeting tersebut Anda coba penyaman persepsi dulu bahwa kita dalam pandemi COVID bahwa proyek ini udah gak bisa lagi diran secara apa istilahnya secara tradisional kita harus ketemu secara fisik gitu seperti supaya mereka paham dan dari situ diberikan oleh mereka dan kalaupun misalkan mereka tidak mau ketemu atau mereka susah untuk virtual meeting itu kenapa nah fase ini yang menurut saya kritikal untuk Anda lakukan dulu sebelum Anda menuntut orang lain bekerja gitu karena khawatir ternyata masalahnya misalkan itu di mereka itu kayak tadi mungkin supportnya yang gak ada atau mungkin mereka gak bisa punya kemampuan dalam berkomunikasi atau tidak tidak punya kemampuan juga menggunakan teknologi dengan advance segala macem nah ini harus disediakan dulu gitu loh harus disediakan dulu gitu loh makanya kalau menurut saya ketika Anda mulai WFH pertama maka dalam sub minggu dua minggu pertama itu jangan langsung seolah-olah gak ada pandemi gitu loh Anda langsung kerja ngasih kemampuan enggak tapi coba kenyaman persepsi dulu ketemu dulu ini kita sedang pandemi terus dampaknya ke tim kita apa dianalisis kemudian dicari solusinya ini yang penting harapan saya Anda juga koordinasi dengan tim HR ada gak SOP-nya kemudian minta tim HR coba buat panduannya bagaimana kita ngelola tim ini secara virtual SOP-nya bagaimana ada gak meetingnya kemudian coba Anda minta bantuan ke organisasi kira-kira teknologi apa yang kita patuh itu semua harus harus dirancang dulu jadi kalau semua orang sudah satu pemahaman sudah satu persepsi bahkan kalau perlu Anda latih mereka kalau kami di PPM itu hampir dua minggu bahkan saya dengan tim saya itu ada dua pertemuan pertama kali kita gak bahas program tapi cuma membahas oke ini arahan direksi kemudian yuk kita latihan loh kira-kira alat komunikasi apa yang akan kita gunakan waktu itu kita latihan barang-barang tentang bagaimana menggunakan zoom aja supaya teman-teman tuh gak gap-gap dan itu ada satu orang yang memberikan pelatihan itu jadi kita jangan dulu masuk ke sana tapi cobalah fase adaptasi ini digunakan untuk membuat orang itu merasa siap memasuki kerja ala remote gini seperti itu itu mungkin masukan saya seperti itu jadi mungkin Anda perlu ketemu lagi dengan tim Anda seperti itu begitu mungkin baca ya terima kasih Mas Ozi Mas Pandu untuk masukannya ini kebetulan tadi Ibu Kasana Dwi jauh banget kayaknya ya di Maluku kalau tidak salah ya tadi Ibu Kasana Dwi oke baik selanjutnya ini pertanyaan terakhir yang sepertinya ya Bapak dan Ibu karena kita juga terbatas dengan waktu ini ada Ibu Desi Miranti halo Ibu ya halo ya halo ibu silahkan selamat selamat siang gini saya kita harus mengurusin mereka mereka-mereka yang masih liputan tim-tim news kita yang masih liputan segala macem kita harus nge-profile vitamin segala macem jadi mengharuskan kita untuk terus keep kontak zoom bolak balik telpon bolak balik telpon karyawan segala macem segala macem gitu kan dan di malam dan di malam hari mau gak mau kita jadi baru bisa mengejalan pekerjaan kita sehari-hari gitu kan dan kebetulan tim saya ini banyak ibu-ibu nih gitu kan dimana mereka banyak harus ngurusin anak suami segala macem kerja juga semua suaminya kayak gitu ya jadi di rumah juga internet berhubungan anaknya juga ngerjain tugas sekolah pakai internet segala macem jadi memang beberapa tim saya itu merasa demotivasi nih gimana ya gitu mbak saya mau masuk aja tapi bisa gak gitu ya gak bisa dong ya kayak gitu kan sebenarnya cuman mainannya aja sih kira-kira ada gak sih tips and trick dari teman-teman semua ini untuk gimana sih untuk kita tetap bisa menjaga motivasi dari teman-teman yang baik itu dilakukan maupun di kantor yang memang dalam kondisi ini mau gak mau secara waktu secara effort dan segala macem memang mau gak mau harus mengeluarkan jauh lebih banyak daripada mereka bekerja di kantor seperti tadi sih terima kasih oke terima kasih ibu Desi ini sepertinya juga mewakili ya perasaan saya juga gitu ya jadi mungkin boleh ini mas Pandu juga mas Ozi mungkin ada tips and tricknya nih gimana caranya karena udah mulai-mulai stress nih ini mulai ngergain apa dulu setiap pagi gitu silahkan mas Ozi atau mas Pandu boleh mas Ozi dulu mungkin baik terima kasih mbak Desi ya dari grup Indosiar dan gawan-gawan ya kira-kira seperti itu kalau boleh mungkin tadi di slide saya yang terakhir yang saya belum sampaikan saya selalu mengatakan bahwa disitu saya tulis lead and manage yourself first than others maksudnya begini jadi memang memang betul gitu mungkin tadi waktu saya cerita waktu pemaparan saya termasuk orang yang jalan menggunakan WFH tapi tidak tahu kenapa ketika di WFH ini saya begitu bisa beradaptasi lah kira-kira seperti itu bagaimana setting ruangan apalagi PPM ini besok udah mulai online trainingnya jalan itu kan sangat-sangat luar biasa tapi memang ini yang saya maksud jadi ini semua perubahan jadi berikan semua orang kesempatan untuk beradaptasi kira-kira seperti itu ya beradaptasi pengalaman saya dengan tim atau dengan PPM lah kira-kira seperti itu sampai kita akhirnya bisa bisa jalan running seperti itu itu paling nggak dua minggu sampai tiga minggu kita butuh adaptasi itu kalau perlu ibu ketemu lah karena kita berbeda-beda urusan domestiknya bahkan tadi kalau Mas Pandu cerita bahkan bukan jiwanya beda-beda ada yang orang malam itu berbeda-beda nah kalau Anda punya tim maka share lah semua kegundahan itu dalam tim jadi kalau buat saya prinsipnya buat satu ini ketika orang merasa insecure maka jangan dulu bicara kerjaan tapi support dulu mereka support dulu mereka bicara meeting misalkan ketika Anda mau meeting coba galis aja mereka ya mungkin saya nggak bisa pagi saya bisa aja jam 11 misalkan oke nggak masalah makanya benar kata Mas Pandu remote working nggak bisa kalau tanpa fleksibel pun di PPM gitu fleksibel kita jalan fleksibel ada YFH juga jadi Anda harus harus semuanya mengungkapkan harus mengungkapkan kalau orang sudah merasa dipedulikan orang udah merasa didengar dan kemudian kita in the same problem oh ternyata bukan saya yang punya masalah orang yang punya masalah maka dengan sendirinya orang itu akan merima oke ini masalah kita so kita harus cari selesai masalahnya seperti itu maka teman-teman pasti orang-orang itu akan coba kemudian nanti akan saling-saling kalau saya begini kalau saya begitu kalau saya nih pembagian kerja dengan suami begini seperti itu kalau saya begini saling-sharing itu lain saling menguatkan kita kalau misalkan orang sudah disupport kemudian kita juga sudah diskusi barang-barang saling-sharing bagaimana kita beradaptasi menentukan kapan waktu untuk meeting segala macam saya yakin ini orang akan motivasinya akan naik baru kita bicara ini organisasi kita butuh untuk survive tapi belum apa-apa misalkan boro-boro misalkan ngasih masker and sanitizer aja misalkan di perusahaan orang lain sudah dari dua minggu yang lalu dia baru misalnya itu enggak akan orang tergerak untuk ya kok perusahaan saya enggak peduli sama saya itu enggak akan bergerak jadi kalau menurut saya di fase ini jika orang insecure orang sedang ada taksi maka yang pertama adalah psikologisnya dulu yang kita amankan nyamankan buatlah paling pertemuan dan saya yakin kita sebagai leader bukan yang paling pintar gitu loh karena kita in the same problem juga gitu loh saya sebagai leader juga punya masalah yang sama harus bagi tugas dengan istri saya harus bagaimana anak saya yang masih pre-school kemudian anak saya homeschooling jadi pokoknya kalau dikit-dikit itu ngetok aja nih seperti itu itu juga itu bagian dari proses jadi baik leader maupun semua punya problem yang sama maka selamatkanlah psikologis tim kita dulu maka ketika dia sudah tersebut motivasinya akan mengangkat baru begitu dia mulai stabil bisa beradaptasi kemudian kita sukses misalkan eh kita bisa meeting pertama online misalkan dengan semua tidak terdistract saya yakin kepercayaan itu akan muncul baru bisa kita itu mungkin hasilkan dari saya Mbak Desi mungkin Pak Mas Pandu akan menambahkan terima kasih Mas Ozi Mas Pandu ada tambahan mungkin di-unmute ya oke postnya boleh di-unmute dulu untuk Mas Pandu oke kalau kalau saya lebih itu semua sudah lengkap sih yang disampaikan Mas Ozi tapi kalau saya Mbak Desi karena saya juga ada apa ya adik adik ipar ya kerja di media juga sering curhat ya sering curhat saya tapi bukan di media yang sama sih Mbak Desi jadi beda dia sering curhat memang yang kurang adalah dari sisi leadership itu kurang serve atau lebih melayani kalau saya ngeliatnya sih seperti itu karena banyak yang curhatannya itu isinya adalah enak sih si bos nah itu mungkin dari sisi leaders gitu juga bisa dibalik gitu ya atau mungkin bener-bener pakai satu mode itu mode melayani dan mendengarkan jadi itu pun saya masih belajar ya cuma kalau saya ngeliatnya gitu kalau misalnya mungkin ada ada tim yang gak bisa bisa di handle sama leadersnya gitu jadi ada semacam kolaborasi atau mutual relationship gitu antara apa subordinat dan superordinat gitu dan dan kalau dari situ udah kelihatan oh iya si bos juga sibuk kok ini gitu ada kayak common apa feeling gitu yang kayak kita sama-sama sibuk nih ya iya gitu jadi nah itu mungkin bisa disampaikan karena bisa jadi itu sih mungkin leaders bisa menuangkan waktu lebih banyak untuk coba handle beberapa kerjaan yang mungkin awalnya itu harusnya kerjaan si employee-nya tapi karena si employee-nya ada dalam situasi berbeda saat ini bisa gue deh yang kerjain gitu ya sebagai leaders atau managersnya gitu gue yang handle dulu ini atau mungkin bisa dikoordinasi ke tim yang lagi lebih lowong waktunya loadnya gitu jadi jadi bisa bisa di situ sih coba support gitu lebih ke leaders kalau saya sisanya sih yaudah apa ya mau gak mau kita harus do the best kan maksudnya gak bisa juga memastikan dia harus kerja bener-bener gitu tapi kalau misalnya kita udah kasih banyak hal gitu tapi kalau memang gak bisa ya gak usah dipaksa atau merasa kita sebagai HR mungkin ya atau sebagai human capital tuh kayaknya tapi yaudah kita udah berlakuan terbaik sisanya terserah ya kalau saya prinsipnya gitu sih kalau memang yang terbaik yaudah oke mas mandu terima kasih untuk jawabannya semoga menjawab ya untuk ibu dosi oke ya terima kasih terima kasih oke bapak dan ibu kita sudah berada di penghujung acara bapak dan ibu yang masih mungkin punya pertanyaan gitu ya tapi kok belum ditanyakan seperti itu nah bapak ibu bisa menjawab bisa memberikan pertanyaannya di oh ini ada nah di email ini bapak ibu boleh mengirimkan pertanyaan ke pojokpintarmanagement at gmail.com dengan subjeknya nama bapak dan ibu kemudian underscore seri 4 paling lambat ditunggu sampai 22 April oke bapak ibu kita sudah selesai untuk seri keempat hari ini sebelumnya bapak dan ibu boleh mengisi feedback jadi kita akan memberikan linknya boleh di share screen untuk linknya dari host ini oh ternyata di group chat juga sudah ada ini ada linknya bitly feedback PPM 4 gitu baik bapak dan ibu kalau boleh saya simpulkan sebenarnya di sini bagaimana kita meliding untuk virtual team sebenarnya dari komunikasi dulu begitu ya jadi memang diawali dengan komunikasi yang efektif bagaimana sih dari leader ini atasan-atasan kita atau bahkan dari kita sendiri itu harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini tentunya dengan COVID-19 time saat ini juga kita gak bisa tuh ngomongin target melulu dengan pekerjaan ketika kita zoom meeting juga isinya pekerjaan terus gitu mungkin seperti tadi mungkin Mas Osi bilang sekali-sekali kita perlu dengan all sharing hari ini kita ngapain dengan pembagian tugas dan segala macamnya dan juga dari Mas Pandu tadi ada support sistemnya juga begitu ya Mas Pandu itu juga sesuatu yang memang harus didukung jadi kalau misalnya kita juga gak ada internetnya atau mungkin dari pihak lawan bicara kita kok gak mau komunikasi mungkin kita bisa pakai cara lain kita gak pakai zoom kita bisa pakai telepon biasa gitu atau mungkin kita WA biasa gitu jadi memang perlu adanya penyesuaian atau adaptasi di tengah kondisi pandemi seperti ini begitu dan tentunya juga kita tidak menirkan adanya palsi atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah maupun dari perusahaan kita sendiri begitu karena ujungnya adalah walaupun kita di WFH ini atau mungkin ada beberapa yang masih shift untuk bekerja ke kantor kita tetap harus menerapkan yang namanya happiness mungkin itu dari saya Bapak dan Ibu bisa lihat di layar ini ada feedback dari kami silakan Bapak Ibu boleh diisi feedback FN hari ini untuk seri kelimanya kita ada lagi Bapak dan Ibu di minggu ini di hari Jumat boleh dikasih lihat nah ini dia mungkin tadi banyak pertanyaan terkait dengan bagaimana sih memotivasi orang gitu ya bagaimana kalau psikisnya itu kayak jadi aduh mudah stres seperti itu ya nah ini ada nih ternyata dari dilihat health and psikologis perspektifnya dan ini dari psikolog kita bisa Bapak Ibu boleh langsung mendaftarkan dirinya mungkin di Google kalendernya boleh di booking dulu gitu ya jadi pada saat jam tersebut itu dimulai dari jam setengah 2 siang sampai jam setengah 4 silakan Bapak Ibu boleh mendaftarkan dirinya dan saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu untuk seri keempat kali ini terima kasih atas partisipasinya kami juga memberikan beberapa layanan Bapak Ibu bisa lihat di layar ini kami juga kemudian nanti untuk mulai minggu depan kita ada mulai training online silakan Bapak Ibu yang mungkin terbiasa mengikuti training di PPR face to face gitu ya sekarang kita beralih kepada training online yang kita bisa stay di rumah aja gitu terakhir Bapak dan Ibu dari saya semoga dengan seri keempat kali ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu terima kasih untuk partisipasinya untuk pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya semoga sharing kali ini bisa bermanfaat begitu nah tetap Bapak Ibu pantang berhenti berkarya meski di rumah aja baik Bapak Ibu salam sehat untuk kita semua dari saya cukup saya kembalikan kepada host selamat menikmati